Sebelum keluar dari unit dari sini, itu insya Allah unit dikondisikan layak pakai Langsung layak maksimal mungkin Dan surat-surat langsung diterima ya Nah biasanya sih kalau untuk yang mobil-mobil X-Operational X-Taxi gini nih Yang paling bermasalah besar tuh apa sih itu? Ada tambahan biaya nggak? Nah itu nggak ada, nggak ada tambahan biaya Selain ini ada unit apa lagi nih? Nah kami punya hijang Innova Oh ada Innova juga? Ada Innova tahun 2015 Nah teman-teman nanti langsung negosiasi aja untuk masalah upgrade langsung ke Om Joko nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam Buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Oke guys balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Otomotif Kali ini kita lagi akan meresue showroom lagi nih guys Tentang X-Taxi Salah satu solusi mobil murah berkualitas Nah ini teman-teman bisa langsung datang ke sini Cek di deskripsi nih Kita lagi ada di showroom Japo Sciluduk Dan ada beberapa mobil X-Operational yang memang harganya juga menarik nih guys Nah ini teman-teman bisa cek di deskripsi untuk informasi showroom dan juga alamat lengkapnya Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe selalu channel ini Biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21 Nah ada unit-unit apa aja dan harganya berapa aja nih Untuk mobil-mobil X-Operational yang berkualitas ya Kalau memang kita misalnya ngambil di full dari X-Taxi Bluebird ini Teman-teman ikutin aja nih video gue sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat Buat teman-teman semua Kita langsung ngobrol-ngobrol dengan marketing dari showroom Japo sini Oke guys kita akan langsung ngobrol dengan marketing dari showroom Japo sini Ya bersama Om Joko nih Oke siap Halo Gimana bro? Sehat? Ya Alhamdulillah sehat Ini kita mau nge-review mobil yang berkualitas nih Tapi mobil-mobil X-Operational ya Nanti bareng Om Joko Nah untuk alamat lengkapnya nih ada di mana nih? Untuk alamat lengkap kami di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 3A peninggilan Kota Tangerang, Jeladuk Oke jadi nanti bisa langsung dateng aja dari depan sana ya Showroomnya ini ada di depan sini ya Jadi deket nih Jadi teman-teman kalau mau showroomnya langsung bisa juga ketemu dengan bro Joko nih disini Ya siap Luar biasa Avalin mukanya Jadi biar langsung standby disini sama Om Joko ya Siap-siap Oke Om kita mau cek unit apa aja yang pertama nih Oke Ini kami punya stock unit Toyota All New Limo tahun 2013, 2014, 2015 Oke yang 13 yang mana nih Om? Nah 13 ini warna silver ribbon Oh ini rata-rata silver dan ini semuanya silver ya? Belum ada warna lain atau memang sudah ada? Oh ada, abu-abu juga ada Oh warna merah segala macam tuh belum? Merah ada, abu-abu ada, hitam Jadi stock yang ada di depan ini memang diseragamkan warna abu-abu ya? Iya Oke warna silver 2013 Nah kondisinya untuk masalah pajak gimana nih Om? Nah untuk pajak hidup? Selalu hidup ya? Nah hidup Plat sudah hitam Plat sudah hitam Untuk surat-surat yang didapet apa aja nih Om? Nah untuk surat-surat yang didapet SPH, Faktur, Bermaterai 3 Lai, Kuitansi, BPKB, STNK Oh jadi semuanya lengkap ya? Semuanya lengkap Jadi semua tinggal bawa pulang Betul Nah ini 2013 Kalau untuk misalnya mesin-mesin dan kondisi eksterior-interior nih masih aman gak nih? Nah insya Allah aman dan terkondisi Nah biasanya sih kalau untuk yang mobil-mobil ex-operational ex-taxi gini nih yang paling bermasalah besar tuh apa sih? Nah paling bermasalah besar yaitu kaki-kaki Kaki-kaki itu ya? Nah kaki-kaki gak jauh Kalau mesin malah cenderung aman ya? Nah insya Allah kalau mesin aman Kalau mesin cenderung aman berarti kaki-kaki emang pasti bermasalah Nah terus kalau untuk operasional nih 2013 rata-rata kilometer diberapa bro? Nah kilometer rata-rata itu di 300 ribuan Nah ini kondisi headlamp cuman rata-rata sudah kuning ya? Iya Tapi bisa diservis gak nih? Bisa dong nanti direkondisi Jadi direkondisi lebih bening lagi ya? Betul Velok udah pasti kaleng seperti ini? Betul kaleng standaran Ini ada bekas ex-celaka atau ex-banjir gak sih? Kalau disini Alhamdulillah gak ada bekas ex-celaka atau ex-banjir ya? Oh jadi semuanya bener-bener emang mobil adanya tapi bener-bener masih berkualitas ya? Betul berkualitas Sudah direkondisi Betul Dalamannya pun juga masih apa adanya ya? Sudah dirapihkan tapi masih standaran ya? Betul Standar tapi layak pakai dan unit second rasa baru Rasa baru Ini adalah unit second rasa baru Presisi semua Betul Dikasih tau harganya berapa nih? Nah yang 2013? Nah ini harganya sangat menarik Untuk di tahun 2013 itu hanya Rp70.000.000 2013 Rp70.000.000 Cuman intinya kalau mau datang aja dulu ya? Betul Datang aja dulu Nanti langsung nego aja bisa ketemu sama Om Jokor disini Emang cuma 2013 aja kalau limo? 2013 Rp14.000.000 dan Rp15.000.000 Tambahan biaya Rp2.500.000.000 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 ya? Betul Nah jadi kalau misalnya kita mau request warna Ada contoh warnanya? Atau misalnya kita boleh milih warna sendiri? Spesial atau gimana? Boleh milih warna sendiri? Bebas Jadi nanti dikonsultasikan ya? Betul Nah ini dalemannya sedikit deh kita lihat nih Nah kalau dalemannya head unitnya single din kayak gini ya? Bro ya? Ya Sudah ada airbagnya dan kondisi di bagian jok ini masih cukup oke sih sebenarnya Manual transmission AC-nya pun juga masih oke nih Jadi ini udah rapi banget ya udah di salon ya di dalamnya ya? Iya betul Lanjut di bagian kursi belakang juga terlihatnya oke banget nih Jadi semuanya cukup presisi Hanya saja ini masih engkol ya untuk di bagian jendelanya Kalau misalnya kayak bemper-bemper begini bisa di repair nggak sih kalau di sini bro? Oh bisa Pasti di rekondisi tuh nanti presisi lagi dikembalikan seperti semula Semula ya? Jadi misalnya kalau memang kita ada unit-unit yang kita mau di sini Bemper renggang, AC kurang dingin segala macam komplain aja Biar nanti pas kita bawa pulang sudah fix semua ya? Oke Sebelum keluar dari unit dari sini itu insya Allah unit dikondisikan layak pakai Langsung layak pakai ya? Dan maksimal mungkin Dan surat-surat langsung diterima ya? Betul Nah ini adalah unit 2014 Kondisinya kalau dibilang sih masih serba cukup ya? Iya Masih oke semua 2013 tadi 70 juta Dan 2014 km diberapa nih bro? 2014 itu sama 300 ribuan Oh sama? 300 ribuan Nah beda pasti di harga ya? Betul harga Harganya berapa nih yang 2014? 2014 itu 7,2 setengah Oh 7,2 setengah Ini bedanya dikit banget ya? Iya Mending kan di 2014 nih kalau mau angkul nih Kondisinya masih agak sedikit lebih mudah tahunnya Dan pasti kalau memang misalnya kita mau upgrade nih ya bro Untuk misalnya power window Ya Head unit double deal Felak itu kira-kira abis berapa sih? Nah itu dimulai kalau untuk upgrade minimalis dan elegan Itu 10 juta dimulai? Dimulai di 10 juta Jadi tambahan 10 juta ya? Itu power window sudah ada Betul Head unitnya double deal Sudah ada double deal Kamera mundur ya? Ya Nah ini sudah ada kaca film, talang air dan sebagainya ya? Jadi nanti untuk konsultasi langsung aja hubungin Om Joko ya Nah disini Dari harga 70 juta dan 72 juta untuk 2014nya nih Nah ini kalau misalnya mau nambah chat lagi tadi tambah berapa? Tambah 2 juta setengah Tambah 2 juta setengah Nah ini Jadi ditambah lagi 2 juta 500 Kalau teman-teman mau request chat untuk pergantian misalnya warna silver atau nggak Nah kalau memang misalnya chat ini bukan dari yang ini ya? Dari bahannya warna-warna biru itu ya? Iya betul Dari warna biru dibikin sesuai yang asam ringinkan Oke Nah ini yang 2015 ya? Nah iya Kurang lebih seperti ini Nah ini kurang lebih seperti ini Nah ini kondisinya masih lebih sedikit fresh ya Sama semua velg kaleng kalau standaran ya Terus di dalamnya masih standar, masih engkol, belum ada power window Tapi sudah power sharing dan juga airbag ya Nah kalau untuk segi mesin gimana sih? Coba kita lihat ya Nah oke Mesinnya kurang lebih seperti ini ya Ini sama ya 2013 sampai 2015 Oh ini udah bersih banget ya Jadi ini nanti customer kalau misalnya milih unit ini nanti akan diperbaikin lagi ya? Atau dicuci lagi di salon lagi Nah di salon kembali Nah ini teman-teman bisa lihat tulangannya Ini afronnya juga masih oke Masih bagus semua Cuman ini sudah di-chat lagi ya Sewarna dengan warna buru ya Betul Dan ini sudah kelihatan bukan ekslaka Mesinnya juga kering nih ya Sudah di tata sedemikian rupa Jadi memang sudah direkondisi banget ya bro ya? Betul om Kalau ini perbedaannya antara 2013 dan 2014 itu kan tadi nggak ada ya? Betul Kalau yang di 2015 ini ada bedanya? Nah 2015 ini ada bedanya Itu dari jok Joknya bisa naik turun Oh jadi ada handle untuk naikin turun di bagian joknya ya? Betul Ada tambahan lagi sama apa lagi bro? Nah sama lampu tengah Oh lampu cabin di bagian tengah ya? Jadi kalau untuk di gen 3 yang 2013-14 nggak ada Kalau 2015 ini ada ya? Benar Nah ini mesin semuanya rata-rata begini ya 1500 cc VVTi Dan ini kondisi siap pakai ya? Iya Dan test drive bisa juga di sini ya bro ya? Oh bisa dong? Sangat bisa Sangat bisa karena tempatnya cukup luas Bisa langsung ke dalam Dan ini bisa langsung cek kaki-kaki Kalau ada masalah bisa komplain nih bro ya? Misalnya nih kita sudah memilih unit 2014-13 atau yang 2015 ini bro Saat kita sudah mau bayar nih DP lah anggap aja Ternyata ada komplain di bagian kaki-kaki Dan misalnya ada mungkin sedikit di bagian mesin butuh tune up ya? Nah ini butuh berapa waktu lama untuk diserah terimakan ke customer? Nah sebelum untuk perekondisian dimulai Itu dari awal Untuk perekondisian menyeluruh ya? Itu kurang lebih 2 minggu Oh jadi 2 pekan ini untuk merapikan keseluruhan ya? Betul Dari eksterior, interior, sama mesin ya? Dan kaki-kaki Termasuk kaki-kaki ya? Itu paling penting juga om Ada tambahan lain nggak? Misalnya oli atau filter oli-nya nih? Nah itu ganti juga oli baru, filter oli baru Ya kan tune up, service radiator juga Oh itu ada tambahan biaya nggak? Nah itu nggak ada, nggak ada tambahan biaya Itu sudah include Berikut misalkan ini tahun 2015 Ya harganya 7,5 juta, udah nggak ada keluar biaya apapun lagi Oh jadi semua terima beres di waktu 2 pekan untuk urusin kaki-kaki Eksterior, interior, sama mesin ya? Betul om Oh jadi ini teman-teman tinggal langsung pakai surat-surat juga udah beres ya Nggak ada masalah sama sekali Ini harganya tadi di 7,7500 ya? 7,7500 tahun 2015 2015, 77,5 juta nih guys Jadi kalau tertarik perbedaannya nih Masalah di tahun aja nih 2013, 2014, dan 2015 lebih mudah Jadi bedanya nggak terlalu jauh ya? Iya Cuman kalau emang mau low budget sih ya Saran gue sih di 2014 nih Dari banding 2013 ya bro ya? Betul, betul Bedanya dikit doang ya? Bedanya dikit doang, lebih segar juga Oh iya, lebih segar juga ya? Oke guys Jadi 77,5500 untuk 2015 dengan kondisinya sudah siap pakai Oli mesin sama filter oli semua diganti ya? Sudah diganti Selain limu, ada unit apa lagi nih bro? Nah, kami punya hijang Innova Oh ada Innova juga? Ada Innova, tahun 2015 nah ini dia Oh ini Innova 2015 Ini bukan X-Taxi berarti ya? Iya, X-Golden X-Golden berarti X-Rental ya? Iya, betul Jadi ini kondisinya ya ibaratnya terbilang masih cukup Cuman agak kusam aja ya? Betul Nah, ini kondisi untuk di bagian kijang tahun 2015 ya? Iya, tahun 2015 Ini tipe G 2015 dan masih bensin Ini manual apa metik? Oh iya ini ya, otomatik Oh ini otomatik? Nah, jadi buat teman-teman mau nyari otomatik Coba kita lihat dalam ya? Oke, silahkan Oke guys, ini yang tahun 2015 Dalamnya kayak gini Sudah head unit double din Ini agak sobek-sobek ya, wajar ya Pemakaian ya di sini untuk jog Tapi ini masih terkondisi cukup Nah, ini bagian interior row tengahnya AC masih jalan ya? Masih oke ya? Oh AC dingin banget AC masih dingin banget Ini kondisinya automatic transmission Dan sudah bersih nih guys Plafonnya pun juga sudah di salon juga Kalau di kondisi belakang bagasi Oke ini yang tipe G Belakangnya ini kayak Sudah ada end bar Dua titik sensor parkir Stop lamp sih masih oke ya? Bagasinya luas ya bro? Nah, mari kita buka Nah, ini bagasinya bersih juga nih Terus belum ada Bekas laka belum ada sama sekali ya Dan bukan X banjir nih Betul Betul, sudah pasti ada Dongkrak dan juga ban serepnya Ini kondisinya sih masih oke banget nih Buat mobil keluarga ya bro ya? Bukan main Waduh, top banget nih Oke, berarti ini adalah Kijang Innova tahun berapa tadi bro? Kijang Innova tahun 2015 Automatic Transmission Automatic Transmission ini tipe G ya? Dan masih bensin ya? Bensin Nah, ini kekurangannya apa aja nih bro? Nah, ini kekurangannya Yaitu pajak mati 2 tahun Pajak mati 2 tahun Dan radiator bocor Oh, radiator bocor oiya nih Pajak mati 2 tahun plus platnya juga ya? Plus platnya juga kaleng Tapi kalau untuk kondisi mesin lainnya Masih cukup oke Hanya di radiator interior Tadi udah kita lihat Masih oke ya bro ya? Oke, kalau mesin oke banget ini Mesin oke banget nih Ya, ini kayaknya gue juga pernah bawa sih Dan ini diopen rencana harga berapa nih? Oh, diopen rencana harga 150 Oh, ini 150 juta nih guys X rental Jadi kalau memang teman-teman tertarik Coba aja nih Langsung datang ke Pool Japos Ketemu sama Bro Joko ya? Siap Nah, ini dia nih Ada unitnya yang bisa teman-teman cek Segala macam Dan juga tadi kita sudah lihat Unit X taxi dari Limo 2013, 2014 dan juga 2015 Ada unit apa lagi nih bro? Nah, kami punya juga disini Unit Honda Mobilio Honda Mobilio Yuk kita coba cek Oke, siap Oke nih, unit-unitnya yang ada di Pool Japos Dan di sana tuh Mereka tuh adalah mobil-mobil meters yang masih beroperasi Nah, ini ya bro ya? Mobilio-nya ya? Ya, nah ini Mobilio-nya Honda Mobilio tahun 2015 15 ini tipe apa nih bro? Nah, ini tipe S Oh, tipe S Pasti tipe yang terendah Betul Oh, 2015 belum ada double blower dong ya? Belum, masih single Masih single Sayang nih, kalau ada 2016 malah lebih oke nih ya? Cuman nggak apa-apa? Kita cek untuk surat-suratnya sama ya lengkap ya? Oke, sama lengkap Nah, ini adalah kondisi masih serba cukup Sudah kita cek Tadi mesin juga masih oke Nah, ini masih kondisi cukup Kalau gue bilang sih Exterior C, interior C, mesin C Nah, mesin yuk coba kita lihat yuk Nah, mari silahkan Nah Nah, ini adalah kondisi mesin dari Honda Mobilio tipe S 2015 Oh, kering ya? Masih kering Oh Sama ya, kalau misalnya kita beli unit ini Semuanya free ya? Iya Maksudnya untuk filter oli dan oli mesin Itu sudah include Include ya? Turn up dan segala macam include ya? Betul Ini juga bukan X laka, bukan X banjir nih Jadi teman-teman kalau mau lihat Nanti bisa dibantu sama Bro Joko Langsung ke sini nih Ini kondisinya masih cukup oke sih Kalau kekurangannya sama nggak? Kaki-kaki gimana menurut lu? Nah, kalau ini Ya sama, direkondisi juga Kalau memang ada yang kurang-kurang Itu insya Allah dibikin semaksimal mungkin Sampai customer atau kawan-kawan puas Oke Jadi kaki-kaki ini juga nanti dicek Semuanya mesin dicune up Terus nanti kalau ada clap-clap yang kurang rapat Segala macam ini diservis ya? Tapi ini headlamp masih oke ya? Oke Masih oke Nah ini belum dipoles nih? Oh ini belum dipoles ya? Dan ini juga belum 100% jadi sih ya? Betul Nah ini kilometer di berapa Bro? Nah kilometer kurang lebih di 300 ribuan 300 ribuan ya? Nah ini kilometer di 300 ribuan tahun 2015 Coba sedikit kita intip di interior ya? Oke silahkan Nah ini menariknya kalau di Mobilio Kita udah nggak usah pasang-pasang power window ya? Semuanya sudah di power window ya Bro ya? Ya Pelgnya tapi kalian ya? Ya pelg kalian gimana-nya pakai dock Nah kalau misalnya nih Ada upgrade lagi Minimalis lagi Itu biasa budget berapa? Nah kalau untuk Itu tergantung Tergantung dari customer ya? Ingin upgrade seperti RS langsung Atau pakai blower aja Atau pelg aja? Oh kalau misalnya kita mau pasang double blower nih? Habis berapa tuh? Nah itu estimasi kurang lebih ya 26 lah 2.600.000? Betul Di sini bisa ya pasang double blower ya? Tinggal pasang aja om Nah ini kan masih kosong nih guys Nah teman-teman nih kalau mau pasang double blower Bisa langsung dari pull japo Itu sekitar 2.600.000 ya? Kalau untuk versi RS nih kayak gini Habis berapa? Nah itu total kan unit ini harga 95 Oh ini 95 Oke 95 juta Untuk full upgrade ke tipe RS Itu 125 125 total ya? Totalnya sudah jadi Sudah jadi Velgnya itu velgnya RS juga berarti? Betul Oke Dan ini berarti untuk masalah interiornya Apakah sarung? Apakah gimana? Apa diri trim? Atau gimana? Nah kalau sarung saya seperti ini Oh sarung seperti ini Jadi interior yang dirubah itu head unit? Betul Head unit Kamera mundur Double blower Pelg Bampur depan Bampur depan satu set ya? Bampur depan satu set ya? Jadi depan kiri kanan belakang? Betul Kiri kanan belakang Oke Sama headlamp juga? Sama headlamp diganti ya? Cuman semua tipe RS Intinya di bagian dalam ini standar Terus ini bagian Oh ini masih pelat kuning nih? Nggak ya? Oh ini sudah pelat hitam Kami tidak menjual pelat kuning Nah ini pelat kuning cuman pajangan aja? Ya Sudah pelat hitam semua Sudah pelat hitam SPH juga ada Ini bagian belakang Belum ada sensor parkir Tapi sensor parkir bisa pasang juga ya? Bisa dong Tapi yang sudah tadi tipe RS Harga 120 jutaan tadi itu Sudah kamera mundur tapi ya? Sudah Oke Nah ini kalau teman-teman Mau tertarik dengan standaran ini Harganya 95 juta ya bro ya? Betul 95 juta harga ini standaran Dan sudah siap pakai Sudah siap pakai surat-surat Dan semuanya ini sudah pelat hitam Jadi nggak usah khawatir Resmi ya langsung ya Betul Oke bro Ini kan adalah mobilio tipe Biasa ya? Tipe S ya? Tipe S Yang belum double blower Tahun 2015 harganya 95 ya? Betul 95 juta Kalau kita mau rubah ke tipe RS Ada body kit segala macam Depan belakang kiri kanan Dan juga head unit Termasuk tadi Sama di bagian blower ya? Iya Sama blower Nah itu kan 2,6 Anggeplah sekarang 120 jutaan nih misalnya Betul Teman-teman nanti langsung negosiasi aja Untuk masalah upgrade Langsung ke Om Joko nih Jadi biar lebih jelas lagi ya Kalkulasi dan sebagainya macam Cuman kalau memang teman-teman tertarik Dengan bahan Ini cuma 95 juta Langsung bisa dibayar Cash atau kredit nih? Cash, kredit bisa Oke jadi bisa beberapa cara Tapi saran gue sih Cash aja nih teman-teman Nah teman-teman Kalau mau milih mobil bekas Tapi kualitasnya dijaga Sama nanti teman-teman tinggal langsung bawa pulang ya Ada di sini ya Solusinya salah satunya ada di sini Jadi teman-teman langsung aja cek Di Pool Japos Ada Mobilio 2015 juga nih Manual Transmission Ini kondisinya masih serba cukup Dan teman-teman bisa langsung Kunjungin di Pool Japos ya bro ya? Iya Pool Japos Nah sekali lagi nih Biar teman-teman gak nyasar Alamatnya dimana bro? Nah alamatnya Di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Peninggilan nomor 3A Ciledug Kota Tangerang Banten Jadi teman-teman bisa langsung Bikin Om Jokos Marketing atau sales Yang ada di Pool Japos ini Jadi nanti dibantu ya Kalau teman-teman Siap Siap Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Thank you Oke guys Paling sekian aja nih Informasi yang bisa gue berikan Dari Pool Japos Di daerah Ciledug ini Semoga informasinya bisa menjadi Informasi yang bermanfaat Dan informatif Buat teman-teman semua Oke jangan lupa Dicek di deskripsi Kalau teman-teman mau tau Alamat lengkapnya Dari Pool Bluebird Japos Di daerah Ciledug ini Jangan lupa juga Follow Instagram Dan TikToknya Dozo21 Biar mendapatkan feed Harian terbaru dari Dozo21 Akhir kata Jangan lupa Di like dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara men-subscribe-nya Gue Dozo21 Signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax